Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restika Cahya Pratiwi dari kelas 2B program studi ilmu hadis Fakultas Usuludin Adab Tendakwa, Uin Syed Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 126-312-203060. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan salah satu kitab sekaligus akan membacakan sedikit isi dari kitab tersebut. Padahal tugas ini, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian teks Arab yang diambu oleh Bapak Imam Ahmadi. Baik, saya akan membacakan salah satu kitab yang memiliki judul Al-Quaidul Asasiyah Filoilmi Mustalah Al-Hadis atau Kaidah-kaidah pokok dalam ilmu mustalah hadis. Nah, dari namanya saja kita sudah tahu bahwa kitab ini akan menjelaskan Kaidah-kaidah pokok dalam ilmu mustalah hadis. Dan buku ini atau kitab ini cocok digunakan oleh para pemula. Jadi, bagi kita yang masih pemula dalam mempelajari ilmu hadis, boleh banget nih membaca buku Al-Quaidul Asasiyah Filoilmi Mustalah Al-Hadis ini. Baik, sebelum itu kita mengetahui profil dari penulisnya terlebih dahulu. Penulisnya adalah Syed Muhammad bin Syed Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz al-Maliki al-Hasani atau yang sering dipanggil dengan Abuya Syed Muhammad. Beliau lahir di Mekah, tepatnya di Babu Salam dan lahir pada tahun 1365 Hijriah atau 1945 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 15 Ramadan 1425 atau bercepatan dengan 30 Oktober tahun 2004 Masehi. Beliau merupakan salah satu keturunan Rasulullah Nabi Muhammad SAW melalui cucu Rasulullah Al-Imam Hasan Ali bin Abi Talib Ayah beliau adalah Syed Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz al-Maliki al-Maki al-Hasani. Masa mulia ini bersambung terus hingga sampai pada Syedina Indiris al-Azari bin Indiris al-Akbar bin Abdullah al-Kamil bin al-Hasan al-Musana bin al-Hasan al-Asib bin al-Imam Ali bin Abi Talib suami dari Sayyidah Fatimah al-Zahro putri dari Baginda Rasulullah s.w.a.w. Padahal pendidikan dari penulis, dari penulis pendidikan beliau adalah beliau memulai pendidikannya di Madrasah Al-Falah Mekah dan dari situ beliau mempelajari ilmu nahu, tafsir, hadis, fikih, dan fiksul Quran yang diajar langsung oleh ayah beliau sendiri yang merupakan guru di tempat tersebut. Beliau menghafal Al-Quran sejak berusia 7 tahun menghafal kitab hadis Al-Muatah karya Imam Marik saat beliau berusia 15 tahun Pada usia 25 tahun, beliau meraih gelar doktor ilmu hadis di Universitas Al-Azhar Cairo dengan predikat muntas Pada usia 26 tahun, beliau dikukuhkan sebagai guru besar ilmu hadis di Universitas Umul Kuro Mekah Dan ini adalah prestasi yang luar biasa yang layak disampai oleh seorang putra mahkota ulama besar di Haramain Luar biasa sekali Dalam rangka mengejar studi hadis dan untuk menyempurnakan pengembaraan menuntut ilmu beliau berangkat ke berbagai negeri seperti Maroko, Mesir, India, Pakistan, Libya, dan lain-lain Di sanalah beliau berjumpa dengan sejumlah ulama terkemuka yang kemudian memberikan ijazah-ijazah kepada beliau Nah, sekarang saya akan membacakan salah satu isi dari kitab tersebut Ini membahas mengenai ilmu hadis Bismillahirrahmanirrahim Ashani anna huyut laku alahtoriakoh awil manhaji aladhi utubi'a fi kayfiyati idisali alahtoriakoh awil manhaji alautoak kebrapven Богa felib desafiyati laku alahtori你看 mereka pelajaran Wa minhaythu ahlaw alu ashanaji interestisal waim hitoat Wa emails alai bahasa alaihi utubi'a fi katabface cola alaih 2000jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjja ulmul hadis yud laku ala yud laku ulmul hadis ala makna yain jadi ulmul hadis dibagi menjadi dua makna al awal, yang pertama anna huyud laku ala nakdi perpindahan riwayat atau perliwayatan anna huyud laku ala nakli wa riwayati ma udif ila rasul sallallahu alaihi wasallam au nakli ma ador ma udif ila sohabati awit tabiin jadi, makna ilmu hadis yang pertama ini adalah perpindahan riwayat atau perliwayatan apa-apa yang disandarkan kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang disandarkan kepada sahabat aw tabiin atau tabiin wa huwa bihadal makna yusama ulmul hadis riwayat dan makna dari ilmu hadis ini disebut dengan ilmu hadis riwayat yang kedua anna huyud laku alat toriyokoh awilman haji alabi ittabi fi kayufiyati disol ittisoli ahadif min haitu ahwalu ruwatiha dobatoh wa'adalah jadi yang kedua ini dimaksudkan kepada metode atau manhac ataupun atau yang disebut dengan jalan yang dirujuk di dalam tata cara ketersambungan hadis dari sisi awal atau kondisi perawi apakah perawi tersebut dobit dan adil dan juga dari sisi kondisi sanat apakah sanat tersebut tersambung atau justru terputus ma'ulmul hadis dihadal makna huwa ma'ruf ulmul hadis diroyah dan hadis dengan makna ini disebut dengan ilmul hadis diroyah untuk mengetahui lebih lanjut saya akan menjelaskan melalui penjelasan selanjutnya nah ini jadi ilmu hadis ada memiliki dua makna yang pertama adalah ilmu hadis diroyah yang kedua adalah ilmu hadis diroyah nah ilmu hadis diroyah ini merupakan perliwayatan mengenai apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sahabat maupun tabiin dan yang disandarkan kepada Rasulullah ini bisa berupa sabda perbuatan takrir dan sifat nabi takrir itu apa sih takrir adalah ketika sahabat melakukan sesuatu atau perkara dihadapan Rasulullah kemudian Rasulullah hanya diam saja atau menyetujuinya dan sikap diam itu sikap diam Rasulullah tersebut setelah mengetahui apa yang dilakukan sahabat itu disebut dengan takrir objek kajian dari ilmu hadis riwayah adalah diri Rasul salabah walehi wassalam kemudian ilmu hadis di royah yaitu metode atau manhaj atau jalan yang dirucuk di dalam tata cara ketersambungan hadis dari sisi kondisi perawi apakah perawi itu dobit atau adil apakah sanatnya tersambung atau terputus karena hal tersebut mempengaruhi kualitas hadis dan juga status diterimanya hadis atau tidak jadi objek kajian dari ilmu hadis di royah ini adalah mengenai diterima atau dicolaknya hadis dan pada ilmu hadis di royah ini akan ada penelitian baik sanat maupun matang bagaimana kualitas dari perawinya atau mungkin dari ketersambungan sanatnya itu akan dibahas di ilmu hadis di royah baik cukup sekian dari saya jika ada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih semoga bermanfaat dan saya ada semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya restika cahaya pratiwi salam hadisana selamat 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 menikmati